Pesawat Tempur TNI Angkatan Udara Jatuh di Riau Sebuah pesawat TNI Angkatan Udara jatuh di daerah permukiman penduduk di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Senin sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Warga sekitar mengaku kejadian dekat rumah dia Iya, ada pesawat jatuh jaraknya sekitar 500 meter dari rumah saya Kejadian sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Kata salah seorang warga Desa Kubang Jaya, Wahyu seperti diransir antara Senin 15 Juli Ia mengatakan belum diketahui pasti adakah korban jiwa Sedangkan lokasi tempat kejadian perkara sudah diblokade oleh personil TNI Angkatan Udara Pesawat jatuh di rumah warga yang bernama Markun Belum jelas apakah ada korban karena rumah itu biasanya kosong karena pemiliknya jarang di rumah Kata seorang saksi mata yang tidak mau identitasnya disebutkan karena alasan keamanan Warga lihat pilot pakai parasut Ia mengatakan warga hanya bisa melihat dari jarak 30 meter Ketempat kejadian jatuhnya pesawat Saat kejadian, ia mengatakan terdengarnya ledakan keras dan seorang berbaju seperti pilot TNI Angkatan Udara melayang ke udara dengan parasut Saya kira sedang ada latihan terjun payung Ternyata pesawat jatuh katanya Menurut informasi yang dihimpun antara Pesawat yang jatuh merupakan Pesawat tempur jenis HOP Tipe 209TT Pesawat itu diterbangkan oleh Lettu PNB Aprianto Ismail Pesawat tersebut terbang dari Lanut Roismin Nurjadin Pekan baru Meski begitu Hingga kini Pihak Lanut Roismin Nurjadin belum memberikan keterangan resmi Sementara itu Kepala Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara Marsma TNI Fajar Adrianto mengatakan Pesawat yang ditunggangi oleh Lettu PNB Aprianto Ismail Menjelaskan berhasil keluar Pilot berhasil melontarkan diri dari pesawat Menggunakan injection set Dan selamat kata Fajar Menurut dia Pilot saat ini Berada di RSAU Dr. Sukirman Lanut RSN Pekan baru Untuk pemeriksaan lebih lanjut Pungkasnya Terima kasih telah menonton